Intro Halo teman baca, kembali lagi bersama Andini Aprilia di podcast Behind the Books Behind the Books ya Selamat datang Selamat datang, nah aku hari ini sebenarnya agak-agak gugup Karena bersama podcaster Realmean alias Kak Bilang Silahkan perkenalkan diri dulu Mas Bilang Halo semuanya, perkenalkan aku Bilal Varanov Aku penulis dari buku Gada Sekspetasi Dan kita bakal deep dive bahas tentang buku ini Betul Thank you, udah join aku bukunya, aku appreciate banget Aku gugup juga disini, pertama kali soalnya Masa iya? Pertama kali podcast ngebahas buku Oh, jadi agak takut ya? Takut, takutnya gak berkelas gitu loh Enggak gitu dong, masa iya gak berkelas? Enggak gitu dong Kebetulan, Kak Bilang ini baru saja menerbitkan buku yang berjudul Generasi Ekspetasi teman-teman Nah, buku Generasi Ekspetasi ini dari judulnya aja kita bisa tahu ya Kayaknya apa aja yang dibahas tuh pasti tentang ekspetasi karir Terus abis itu percintaan mungkin ya Keluarga, kesehatan Keluarga, kesehatan gitu-gitu Nah, kamu belakangan ini selain sekarang lagi sibuk-sibuk menerbitkan buku Kayak kemarin mungkin naskahan, kamu sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Sekarang lagi sibuk kerja Sibuk kerja Aku masih kerja juga Pernah hari ini Juga sambil monten juga Terus kita juga ada satu komunitas untuk mengembangkan diri Jadi aku cuma sibuk di sekitar dunia kreatif Tapi fun fact bentar Si komunitas ini dibahas gak disini? Komunitas lebih spesifik gak dibahas Tapi cara untuk bertahan di dunia kerja Terutama di usia 20-an Mau itu ada bagian dari hobi Bagian dari kesehatan juga detail aku bahas disini Jadi ini sebenarnya versi ringannya Sesuatu yang berbau berat Terutama di dunia Kalau ngomongin quarter life crisis kan Buku non-fiksi itu kan berat ya biasanya Ini dibikin versi ringan gitu Nah, ngomong-ngomong Mas Bilal Mas Bilal ini kan terkenalnya jadi podcaster Alias influencer Apalagi kalau misalkan ngeliat Instagramnya ya Kan kebanyakan real list Kalau kamu lagi nge-podcast gitu Keraf bisa tiba-tiba Menerbitin sebuah buku Jadi ini buku sebenarnya Adalah hasil dari pikiran aku yang selama ini Aku tuangkan dalam podcast Aku tuangkan dalam konten-konten di Instagram Dan ini versi tulisannya Dan sebenarnya aku lebih Gimana ya, lebih appreciate aku punya karya Dalam bentuk tulisan Dan makanya adanya buku gitu Oh jadi Kalau bisa dibilang ini adalah Rangkuman kali ya Rangkuman dari apa yang kamu Omongin di podcast gitu Karena mungkin orang-orang kan ada juga Yang males nonton podcast gitu ya Terus abis itu Kamu membuat segmentasi baru Biar teman-teman juga Tahu cerita kamu Apa yang kau pikirkan Dari versi buku ini Versi buku Sebenarnya ini versi buku ini Bakal relate sama Anak-anak 20-an ya Mau latar belakang apapun Mau kamu anak pertama Anak kedua, anak ketiga Atau bagaimanapun kamu punya aspirasi Ini bakal relate Karena selama ini Aku udah research juga ya Orang-orang di sekitar aku Teman-teman Sepantaran aku yang rata-rata Itu karirnya bagus banget Bahkan dari SMP Mereka tuh punya prestasi yang bagus Sampai sekarang mereka punya pekerjaan Yang mereka impikan Tapi ada titik dan momen Yang mereka itu gak pernah tunjukkan Jadi aku kupas Dan aku kasih spill di buku ini Karena aku researchnya ke teman aku sendiri gitu Oh jadi isi dari buku ini Gak cuma apa yang kau pikirkan aja Tapi juga kamu kayak ngeliat Apa nih yang terjadi di sekitar kamu gitu ya Bener, bener Seru banget dong Harusnya sih seru ya Harusnya ini bisa 50 kali cetak ya Donnya Wah amin, amin sekali ya Amin sekali Nah berarti keresahan yang diusung di buku ini Soal ya tadi quarter life crisis Tapi ada gak sih yang di highlight banget Atau semuanya kena highlight nih Paling aku suka sih di bagian kesehatan ya Karena banyak orang yang lupa bahwa Sebenernya dari semua aspek Dari 6 poin ini ada satu yang paling penting Yang paling utama itu kesehatan Karena kalau kita rusak di bagian kesehatan Kita gak bisa jalanin poin-poin Dan bagian-bagian lain di hidup kita Kalau ada bagian yang di kesehatan itu minus Kita gak bisa ngejalanin cinta, karir, keluarga Makanya aku suka banget di bagian kesehatan Dan itu jadi prioritas gitu Tapi kamu suka, sukakah olahraga? Karena aku mau ngebahas kesehatan? Di sini juga ada aku bahas tentang lari gitu Jadi mungkin ada orang yang suka nge-gym Ada orang yang suka olahraga lain Tapi kalau aku suka lari juga Dan ada satu penulis yang aku Terinspirasi banget Haruki Murakami Dia juga pernah nulis buku tentang lari dan menulis Dan sebenernya banyak korelasi yang relate deh Antara lari dan menulis Karena aku biasanya kalau lari itu ada aja ide Dan baru aku tuangkan dalam bentuk tulisan Wah jadi dapet idenya itu dari lari? Lari, mungkin ada orang yang mungkin lagi di KRL Ada aha momennya Atau lagi di kamar mandi gitu ya Ada aha momennya Kalau aku kadang ada aha momen itu Ada eureka momennya ketika pas lari gitu Lebih fresh aja pikirannya Oh iya karena lari juga Menurut penelitian kan emang ngerilis banyak Kayak stress gitu ya Dan lain segala macem Mungkin dari situ juga kamu kayak Wah kayaknya seru nih kalau dibahas nih gitu Kalau kamu suka lari gak? Wah kalau aku ya Aku daripada lari lebih suka sepeda sih Oh iya Daripada lari Tapi kalau sepedaan emang banyak ide atau gimana? Enggak sih Kalau sepedaan kayaknya emang asik aja dengerin musik gitu kan Jadi kayaknya kalau misalkan ide muncul-muncul Mungkin ya udah pas lagi brainstorming Atau lagi bengong atau lagi ngapain gitu Jadi makanya aku merasa unik banget ya Orang bisa dapet ide tuh pas lari Karena temen-temen aku kayaknya jarang juga cerita Kalau misalkan dia dapet ide tuh pas lari Kalau pernah nonton konten aku ya Aku pernah bikin beberapa konten itu emang karena Ada ide pas lari Jadi ngomongnya pas lari gitu Terus orang bingung gimana cara ngomong pas lari kan Karena nafasnya itu harus disesuaikan Ya kan nafasnya tersenggal-senggal juga kan Tapi kalau nonton kontennya David Goggins Terus beberapa kreator-kreator di Amerika tuh Motivasi itu lebih dapet pas mereka lari Jadi pas mereka lari tiba-tiba keluar Quotes-quotes keren gitu Dan kita yang sebagai penonton yang tadi ya mageran Bisa dapat semangannya gitu Aku tuh ada beberapa nonton juga ya Tapi di platform TikTok gitu Ada memang konten kreator yang suka lewat di FYP aku Dia emang kontennya soal lari gitu soal lari Dan dia suka ikut Apa sih namanya kalau ajang race gitu loh Maraton ya Maraton-maraton kayak gitu Dan mereka emang suka gitu Kayak nge-videoin diri mereka sambil lari Dan juga abis itu mereka ngasih wejangan juga Emang banyak ternyata ya Dan kamu salah satunya berarti Salah satunya Yang lain-lain itu aku ya bukan Sepertinya ya Apa-apa bukan ya Kayaknya Tapi bukan deh Tapi habis ini aku bakalan cek konten kamu Oke Oke Nah Kalau misalkan tadi kita bahas Kamu dapat ide-nya Dari lari Berarti apa aja yang dibahas di buku ini Secara mendalam Selain tadi quarter life crisis Terus habis itu soal karir cinta Dan juga ini bakalan relate sama Anak-anak 20-an Yang paling mungkin relate ya Pertemanan kali ya Pertemanan Jadi disini aku Bahas tentang yang paling susah menjalani Hari itu Kalau kita terlalu bergantung pada Respektasi teman kita sendiri Hmm Misalnya apa Misalnya Kalau kita udah ngebantu teman kita Di masa sulit Terus ketika kita di masa sulit Kita berespektasi dia Bakal ngebantu kita Dan ternyata dia gak ngebantu Itu bakal bikin kita Stress Atau depresi sendiri Dan aku pernah di fase Ketika aku tolong Si teman itu Sering banget Aku nganggap itu sebagai Bantuan Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa Kalau kita Ditolong oleh orang Ketika kita di masa sulit Dan padahal dia lagi di masa sulit juga Itu bukan Bukan pertolongannya Itu sebenarnya cinta gitu Dan disana aku sadar bahwa Oh iya ya Tapi kalau kita nolong orang nih Kita lagi di fase sulit Misalnya kita ada uang di saldo Rekening kita Sisa 100 ribu Sisa 100 ribu oke Terus ada teman kita Minjem Bro minjem dong 50 ribu misalnya Kita tolong kan Pada kita sisa 100 ribu Itu kan karena kita cinta Karena kita trust sama dia Tapi Kalau Dia di fase yang sama kayak kita Kita minta tolong dia gak kasih Kita kecewa kan Nah Hal-hal seperti ini yang Bikin pertemanan itu Biasanya rusak gitu Hal-hal seperti ini yang Akhirnya Kita mengumbar Pertemanan kita Hype Pertemanan kita ke orang luar sana Karena kita ngerasa bahwa Kita ini udah effort Jalanin pertemanan ini Dia aja gak ada effort Dan aku bahas semua disini Oh Wow menarik berarti ya Karena realnya Makanya Kamu tadi sama ngomong Aku sambil mikir gitu Sebenernya Memang Buat anak Buat aku Aku kan anak 20-an Tapi sekarang sudah Masuk ke fase 22-23 Enggak dong Tua sekali aku Enggak Terus abis itu Kehidupan After kuliah Kayak ini Sebenernya Nilai juga kan Soal pertemanan itu Karena kalau misalkan Di kuliah tuh Walaupun memang Kuliah tuh terkenalnya Oh teman tuh Masing-masing gitu Kayak dirinya tuh Masing-masing Tapi kalau misalkan Di kuliahan Juga ada teman yang dekat Gitu kan Dan ekspektasi inilah Yang dibangun Oh gue sama dia nih Waktu kuliah Bareng-bareng Kok sampai sekarang Gue mau ngurusin Wisuda Kok dia gak dateng Gitu-gitu Nah itu relate kan Menurut aku Kalau misalkan tadi Ngomongin soal ekspektasi Aku juga ada bahas Hal yang sama Seperti itu Dan menurut aku Salah satu Key point yang Ada di generasi ekspektasi Tentang pertemanan Yaitu Misalnya kita Udah dekat sama seorang Kita dekat banget Sampai di fase Ketika kita SMP Atau SMA Kita mingkir Wah ini orang pasti Bakal bersama Aku terus Sampai Ketik nenek gitu ya Tapi ada fase dimana Orang yang paling dekat Sama kita Itu bakal jadi Orang asing Itu gak tau Gimana jalurnya Ada fase dimana Kita gak ngubungi Karena kita kesibuk Atau ada fase dimana Kita gengsi ya Gengsi sering terjadi Apalagi gengsi kan Kepanjangannya Generasi ekspektasi Maksud ya Nah gengsi ini Yang bikin Kita itu Renggam Makanya Aku selalu Mendekankan Ada satu guru Aku namanya Bu Nur Aku tulis juga disini Orang paling dekat Dengan kita saat ini Bisa jadi Orang yang paling asing Orang asing kita temui Di jalan hari ini Bisa jadi orang Paling dekat Dengan kita Orang yang kita Idolokan Selama ini Berapa waktu Yang akan datang Bisa jadi orang terdekat kita Itu Semua Kerjanya semesta Kerjanya universe Dan aku bahas Seperti ini gitu Tapi bukan berarti Semua orang terdekat kita Bisa jadi orang asing Bisa jadi emang ada Orang-orang yang bener-bener tuh Satu visi Satu aspirasi Dimana kita Bener-bener Terus keep in touch Yang aku masuk Terus keep in touch Itu bukan berarti Harus ngechat setiap hari Aku ada temen yang 6 bulan Kita gak ngechat Tapi masih Masih positif Masih pas ketemu Masih nyambung aja Masih nyambung Masih kayak Pasti dia tuh lagi sibuk Kita masih punya Positif mindset Untuk hubungan Pertemanan kita Tapi ada aja orang yang Temen sendiri ya bahkan Disini ada aku share juga Aku bilang disini Bahwa Losing negative friends Is a win Karena ada temen yang Kita udah maju nih Terus pas kita udah maju Kita udah exponential Kita punya karir Atau Atau apapun itu Mereka malah gak senang Melihat kita berkembang Atau karena kita terlalu jauh Mereka anggapnya Wah udah sombong Karena itu gak sombong Karena bukan Bukan kita yang merubah Tapi kita udah Menemukan versi terbaik kita Dan Disana banyak pertemanan itu hancur Aku ceritakan juga disini Tapi di umur kamu yang segini Berarti kamu sudah banyak Melewati hal tersebut Enggak juga Maksudnya ini Ini dari versi Bukan aku yang udah Wise banget Tapi dari versi Yang aku alami selama ini Kalau dibilang banyak sih Semua orang juga Pasti ada fase-fasenya kan Dan aku udah Berapa kali ngelewati fase Tentang hilang temen Atau kayak Gak apa-apa hilang temen gitu Selama ini kan Mungkin kita hilang temen Kita ngerasa Wah Nyesal atau sedih Tapi Ada fase dimana Ketika hilang itu temen Aku ngerasa bahwa Aku udah berkembang Dan gak apa-apa hilang itu temen Makanya aku bilang tadi Losing negative friends is a win Wah Wah ini kayak pelajaran Banget buat aku Soalnya belakangan Memang Anak 20-an tuh pasti struggle Sama teman-teman sendiri kan Apalagi aku perempuan gitu Aku perempuan Aku perempuan Kayak aku kehilangan dia Pasti bakalan sedih gitu kan Tapi belakangan ini belajar Kayak Oh iya sudah mungkin Waktunya saja sudah habis gitu Kayak mungkin titik singgungnya Lagi udah gak Sepanjang dulu gitu Mungkin dia juga udah Sama jalannya sendiri Aku juga sama jalannya sendiri Benar-benar Ya karena relate Terus abis itu Dari aku sendiri Yang anak Genzy Pas tadi dengar Kamu berbicara sedikit Menurut aku Kayaknya Genzy-Genzy di luar sana Harus baca buku ini Iya sih Karena Sebenarnya ini bukan Cuma Genzy ya Aku Mau nambahin dikit Selain pertemanan Juga disini adalah Selain hubungan pertemanan Aku juga singgung Hubungan antara Anak dan orang tua Hubungan antara Orang tua dan anak Jadi ada dua POV disini Dan yang Aku alami selama ini Kayak hubungan Aku dan Orang tua Ya dekat-dekat aja Tapi ada sisi Dimana aku gak Bisa terbuka Sama mereka gitu Dan Sebenarnya komunikasi Dan keterbukaan Adalah hal yang bikin Hubungan itu makin kuat Betul Aku kasih Tulisan atau gambaran Di buku ini Tentang Sisi yang Menurut aku tuh Masih banyak harus diperbaiki Dan Disana mungkin Banyak orang yang relate Apalagi ada Ada anak-anak yang Hilang perang orang tua Hilang perang orang tua Bukan berarti Orang tua yang gak nafkain Tapi Hilang Hilang waktunya aja gitu Orang tua yang gak ada waktu Karena sibuk kerja Disini ada detailnya Oh nanti lengkap ya Ada berapa bab sih kak? Disini Kalau gak salah Kitar 13 bab ya 13 bab Dan itu semua Tadi aku sempat baca Karena Sebelumnya Aku belum pernah baca bukunya Terus abis itu Tadi sempat baca Pas lagi nungguin kita podcast nih Terus abis itu ada bab-bab Anak pertama Soal cinta Dan segala macam gitu Kayaknya bakal menarik banget Untuk baca buku Generasi ekspetasi ini Tapi menurut kamu Generasi ekspetasi itu apa? Generasi ekspetasi adalah Orang-orang Yang percaya bahwa Untuk membahagiakan Orang-orang di sekitar dia Yaitu dengan Menjadi apa yang Mereka Atau orang lain itu Ekspetasikan Jadi Misalnya ada Temen nih Bilang bahwa Eh lu bagusnya tuh Di Karir Broadcasting Mungkin Lalu tuh Bagusnya di karir Sepak bola Yaudah lu main aja Sepak bola gitu Tapi ada momen dimana Ketika kita gak bisa mencapai Itu Kita punya karir Atau kita sendiri tuh Udah gak cocok Dengan karir tersebut Orang-orang tersebut malah Menganggap kita tuh gagal Hmm Orang-orang di sekitar kita Itu gak ngerasain Seberapa struggle kita Mereka cuma bisa nge-judge Dari hasil yang kita Dapatkan gitu Betul Dan ini yang aku dapat Selama ini Di generasi ekspetasi Aku selama ini pikir bahwa Karir aku tuh bakal berjalan mulus Atau aku ingin bakal terus Punya karir yang Seperti dosen aku ekspetasikan Orang itu aku ekspetasikan Tapi ketika aku Udah di tengah jalan Aku ngerasa bahwa Ini bukan aku banget Aku pivot Aku pindah Aku punya jalur Cari jalur lain Dan mereka tuh bilang ke aku Kayak Lah kasihan banget ya Mereka mengasihannya Mereka sayang ya Kayak apa namanya Sayang banget ya Mereka sayang juga Mungkin mereka juga peduli Tapi cara mereka peduli Itu kayak gak support Tapi ada orang yang bener-bener Itu kan jalur kamu Itu kan karir kamu Ya udah kamu yang memilih Ada sisi post-sportis Seperti itu Dan Dan aku menjelaskan Menjelaskan bahwa Jangan biarkan Ekspetasi orang-orang lain Di luar sana Itu Justru Killing Kamu punya ambisi Aspirasi Potensi Dan Banyak dari kita tuh Justru Kayak Gak lagi Gali aspirasi Potensi Dan Ambisi kita Karena kita udah Udah dibunuh Sama ekspetasi orang Bahkan ekspetasi kita sendiri Gitu Makanya aku sebutnya Alah generasi ekspetasi Kumpulan orang-orang yang Terbunuh Karena ekspetasi mereka sendiri Menurut kamu Is that fine Untuk menjadi generasi ekspetasi Atau Adakah baiknya Atau menurut kamu Fully negatif Menurut aku Jadi generasi ekspetasi itu Adalah hal yang wajar ya Yang dialami siapapun Misalnya ada orang Yang tiba-tiba Drop out Dari kuliah Mungkin dia bisa Mengecewakan orang-orang tuanya Dia bisa Mengecewakan Dosen-dosennya Tapi gak ada yang tahu kan Berapa tahun kemudian Lahirnya Amal Zuckerberg Lahirnya Elon Musk Lahirnya orang-orang Yang kemudian bisa mengubah Suruh pandang dunia Terhadap teknologi Gitu Mungkin Indonesia Lahirnya William Tanwijaya Nah Disana Kemudian Orang-orang itu Orang-orang yang Sebenarnya bisa melawan ekspetasi Dan menurut aku Ada sisi positifnya Ketika kita bisa struggle Menjalani hari-hari Yang penuh ekspetasi Gitu Dan Bisa jadi Visi terbaik juga Tapi kalau di sisi negatif Mungkin Dari sisi Kita ini kayak Acu-tacu Sama Pendapat Apa yang kita jalanin Sama pendapat dunia luar Sebenarnya Masukan atau kritikan Dari orang-orang di sekitar kita Tuh Ada sisi positifnya Kita bisa jadi Visi terbaik kita Ibaratnya Minuman Atau botol ini Kita gak bisa ngeliat Label luarnya Dari dalam Yang bisa ngeliat Label luar ini Kan Orang lain Meraknya apa Orang bisa ngeliat Dari luar Mungkin Visi terbaik kita Bisa dinilai Sama orang luar Tapi Cara komunikasinya Orang-orang luar Tuh bisa menyakiti kita Dan itu Yang menurut aku Sisi negatifnya Tapi Sisi positifnya Coba ambil aja Hal-hal Atau Poin-poin yang Justru kita Bikin kita itu bisa jadi Visi terbaik Atau bisa membangun Kita gitu Betul Jadi generasi ekspetasi itu Tidak selamanya buruk Karena mungkin Beberapa orang Ngasih respon ke kita Atau ngasih feedback ke kita Dan kita juga bisa ngambil Apa aja yang baik dari itu Walaupun Walaupun emang beberapa Mungkin cara komunikasinya jelek Cara komunikasinya mungkin menyakiti Tapi Beberapa memang harus disaring Karena fungsinya komunikasi itu Kayak gitu Benar Kalau misalkan Di teori komunikasi Ada filter sendiri Untuk kita Sebagai individu ya Gimana cara kita mengambil Apa pesan yang dari Mereka-mereka itu kan Iya Maka itu Menurut kamu sendiri Generasi ekspetasi ini Tidak selamanya negatif Benar Nah tapi Ekspetasi apa yang menurut kamu Paling berat? Ekspetasi di antara Ke enam ini Kalau aku paling Susah ya Keluarga ya Keluarga Keluarga As in kamu punya keluarga sendiri Atau keluarga Beban keluarga yang Kamu pikul Kalau per hari ini Aku mikirnya Aku datang dari keluarga yang Sederhana Kelas menengah Aku gak Gak berangkat dari Keluarga yang Udah nih aku Aku orang tua Udah siapin kapal Untuk layar gak gitu ya Udah siapin private jet Maksudnya Gak private jet Private jet kemahalan itu Kapal deh Kapal Biasalah Kapal Untuk Untuk mengarungi laut Boleh lah Kapal-kapal kecil lah ya Makanya kapal kecil juga gak disiapin Gak siapin gitu Aku harus merakit sendiri kan Harus merakit sendiri Aku harus cari tukang Kayu sendiri Aku harus kayak bener-bener Apapun dikejari sendiri gitu Nah dari sana Nah dari sana Itu yang bikin Kemudian aku Merasa putus asa Atau aku merasa bahwa Kenapa banyak hal itu Harus diperjuangkan sedikit Bukan berarti orang tua gak support Tapi orang tua itu Mungkin cara supportnya itu Gak pernah Direct gitu Dan aku gak dapet Kurang dapetin itu Nah dari sana Ketika udah Mengarungi Kapal tersebut Di tengah jalan tuh Ada aja kayak Orang tua aku maunya ini Keluarga-keluarga lain aku juga Serunya aku ini itu Dan itu justru jadi beban kan Di budaya timur mungkin kita Beda sama budaya barat Budaya barat mungkin Setelah kita lulus kuliah Selama kita mencari nafkah sendiri Kita tuh udah lepas Kita bisa menentukan arah Hidup kita sendiri gitu Tapi kalau di budaya timur mungkin Walaupun kita udah cari nafkah sendiri Apapun kita udah mampu sendiri Tapi kita gak bisa melepaskan Begitu aja kan Berhubungan kita dengan keluarga Baru tua Bahkan ekspetasi itu Gak bisa dilepasin gitu aja Mungkin kalau kita memilih Jodoh kita sendiri Atau pasangan hidup kita sendiri Itu harus minta isin dulu Iya betul Kalau gak di situ Kita gak bisa Ngambil kan Benar Pecusan itu gitu Nah disana Aku rasa Walaupun Hal yang paling aku syukuri Itu kesehatan keluarga Tapi ekspetasi yang paling berat Itu disitu Di keluarga ya Karena Pertama Mungkin kamu merasa Tidak adanya privilege Terus abis itu Ada support Tapi mungkin supportnya Tadi gak direct Gak pernah kerasa gitu Gak pernah kerasa Walaupun mungkin Ya Pasti orang namanya orang tua Bakalan ngesupport kan Cuma mungkin Gak kerasa aja nih Mana nih supportnya Gak kayak Mungkin orang-orang Kalau misalkan Kamu ngeliat rumput tetangga gitu Kalau mungkin Kalau di belia timur Kaku ya Kalau ada orang tua Mungkin orang tua sekarang Parentingnya bagus Apalagi yang udah Sekarang kan akses podcast Akses bu Atau Diskusi-diskusi udah keren Ngomongin parenting Mungkin orang tua-orang tua dulu Untuk ngomong Ngomong ke anak aja tuh Aku bangga sama kamu nak Gitu Atau Aku Kamu tuh udah keren banget loh Kamu gak harus Blah-blah-blah Kamu tuh udah Udah Jadi versi terbaik Kamu tuh gak Gak pernah aku rasain Kata-kata seperti itu Karena Ya Ya sekaku itu kan Mungkin orang tua Orang tua di daerah Atau banyak orang tua Yang aku pahami itu Mereka Bangga dengan anaknya Ketika menceritain Ke orang lain gitu Betul Lihat tuh anak aku tuh Lihat tuh anak aku Tapi mereka secara dereng Langsung ngomong anaknya tuh Gak itu jarang sekali Jarang ya Mungkin Karena dulu emang Gak ada aksesnya kali ya Untuk belajar soal itu Kalau misalkan sekarang kan Parenting udah banyak banget Gitu Terus abis itu Memang diajari Untuk memvalidasi Perasaan anak gitu kan Tapi kalau dulu Ya karena akses Belajarnya mungkin gak ada Gitu Akses pengetahuan yang gak ada Mungkin ya Mereka taunya Apa yang dilakukan Oleh orang tuanya aja lagi Karena dulu kan Bentuknya berulang gitu Oh dia ngeliat Mamahnya dulu Membanggakan dia ke tetangganya Gitu Terus abis itu Dia juga melakukan hal yang sama Kepada anaknya Makanya Di generasi 20-an ini Menurut aku yang sekarang Itulah tugas kita Untuk memutus gitu Kayak Ayo kamu Kalau misalkan nanti punya anak Harus nih Memvalidasi anaknya sendiri Karena menurut aku Support dan juga kata-kata Walaupun itu cuma kata-kata ya Itu penting Bener-bener aku setuju banget Jadi bukan berarti kita support anak Itu dengan Kasih modal Terus kita Manja-manjain Tapi support anak itu bisa Simple Kayak Misalnya dia gagal Ya gak apa-apa Gagal itu belajar Gitu-gitu Tapi Kalau Orang tua bilang Ketika ngeliatan Anak aku gagal Ya kamu kok Payah banget sih Sebagainya macam Itu kan dari Mental yang dibentuk Sudah-sudah Mereka harus terus membuktikan Bahwa aku tuh gak gagal Itu yang bikin Banyak orang-orang Yang bahkan Teman-teman aku Yang berprestasi Dari SMP SMA sampai Sekarang Itu hidupnya tuh Ingin terus Berkompetisi Namun di kanan itu Aku pelajari juga Banyak terjadi di Korea Selatan Makanya Di Korea Di Jepang itu Lata-lata Masih banyak Mindset seperti itu ya Dan ternyata Beban mereka tuh Lebih berat Terutama anak 20-annya Di sana gitu Lagi di Jepang Katanya sekarang Juga udah mulai turun ya Apa namanya Angka Kelahirannya gitu Iya Oke Nah Aku mau tanya sama kamu Mas Bilal Aku dari tadi Agak Labil nih Manggilan Mas atau Kak Pokoknya aku manggil Kak Bilal Om ya Om Oke Om Kak Bilal Apa satu kutipan Atau mungkin Satu part deh Yang kamu paling suka Di generasi ekspetasi Di bukunya Salah satu part Aku sambil bacain ya Boleh Jadi biar lebih sesuai Boleh Boleh di spill gak Itu halaman berapa Nanti biar teman-teman Bisa baca juga Di halaman 182 ya Oke Aku tulis disini The world around you is beautiful When the world within you is peaceful Jadi apapun yang kita lihat sekarang Di sekitar kita tuh sebenarnya Ya sesuatu yang indah Yang terkait syukuri kan Kalau Di dalam diri kita tuh udah damai gitu Mungkin kebahagiaan bagi orang-orang Yang anak muda sekarang kan Bahagianya itu versi kesenangan ya Mungkin mereka Kalau Dapat 100 juta mungkin Tiba-tiba ketemu Di tengah jalan Bahagia Itu seneng banget dong Ya seneng banget Makanya orang masih Menganggap bahwa bahagia itu Sesuatu yang datang dari Eksternal Dari luar ya Iya Tapi Aku juga mempelajari Masih belajar juga Sampai sekarang Bahwa Sesuatu yang kita Banggakan Yang kita bahagiakan Itu dari dalam ya Apa yang Udah kita Jalani hari-hari ini Mungkin di luar sana Nanti kalau aku Tiba-tiba jalan Ada yang tiba-tiba Maki-maki aku karena Keserempet atau apa Aku bisa aja marah balikan Tapi kalau kita udah peaceful Mungkin Kita udah menemukan bahwa Setiap Hari Atau momen tersebut tuh Bagian dari Melatih kesabaran Jadi sesimpel itu sih Aku masih belajar di tahap Untuk bener-bener peaceful banget Dan setiap hari Itu bahagia Hari ini aku terang tangan Aku bisa aja Gak bahagia Karena aku ngerasa bahwa Misalnya Wah Yalah tangan tangan doang Tapi aku Milih untuk Wah ini bahagia banget Jarang-jarang nih Aku bisa terang tangan langsung gitu Bisa podcast langsung juga Bahagia banget Nah jadi Se peaceful itu Aku masih belajar Dan aku mau sharing Ke orang-orang di luar sana Makanya Kalau kalian baca buku ini tuh Yang kalian dapat Gak cuma ada di sisi Ada Mungkin tertawanya Ada sedihnya Juga ada di sisi Kedamaiannya gitu Oke Kalian bisa tag juga Isagam aku Dan Pasti kita repost Karena Rapat aku sih simple ya Buku ini bisa jadi refleksi diri ya Karena ini aku juga nulis ini Sambil aku refleksi diri Banyak banget hal-hal yang aku Masih Kurang Dan aku belajar 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 Dan Kadang orang itu Kalau baca buku Masih Takut Baca udah gitu Tapi Kalau bisa Kalian baca Kalian terapin ya Kalian aplikasikan Dan bisa kalian share juga Ke orang-orang terdekat kalian Sekitar kalian Rekomendasi juga Karena ini Relate banget Gak cuma untuk anak 20an Tapi juga untuk anak-anak Yang masih 15 tahun 17 tahun Itu Karena bahasanya juga ringan gitu Bahkan Orang-orang 40 tahun Yang udah Punya anak Juga Baca ini Menurut aku tuh Masih kena ya Kalian juga bisa Mengenang masa-masa muda kalian Dengan membaca buku Generasi ekspektasi gitu Dan kalian gak membebankan Berbagai ekspektasi Ke anak-anak kalian Gitu Oke Teman-teman Tadi kita udah ngomong Sama Kak Bilal Terima kasih Kak Bilal Karena hari ini udah sharing-sharing Di Behind the Book Sumpah ini Menurut aku adalah Salah satu buku Yang juga Karena Behind the Book tuh Kebetulan Suka membahas Buku-buku non-fiksi gitu Bukan hanya buku-buku fiksi aja Dan juga Menurut aku Generasi ekspektasi adalah Buku yang cocok Buat teman-teman sekalian Yang pengen Ngulas dirinya lagi Mau tau Gimana sih Cara menjalani 20-an Umur 20-an Yang sangat membingungkan ini Karena aku juga Masih sering bingung Sebagai anak 20-an Pasti Andin Semua Semua Kata Mr. Ali Tahir apa? Semua bingung Kecuali nanti Kalau kita udah di surga Ya gitu Nah gitu lah teman-teman Nah jadi teman-teman Kalau misalkan nanti Kalian kepoin nih Bukunya Kak Bilal Jangan lupa di CO juga Dan Jangan lupa selalu dukung Buku original Jangan beli yang bacakan Siap Oke terima kasih teman-teman Behind the Book Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Sampai jumpa guys 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 Sampai jumpa guys